Hai teman-teman semua, saya Fiskal Landari dan saya adalah salah satu puri di SMA Negeri Satu Bojong. Buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung kira-kira mau melanjutkan di SMA mana atau mungkin di sekolah mana setelah SMA ataupun MTS, nah ini adalah, MSA punya adalah salah satu pilihan yang recommended buat teman-teman semua. Mungkin pada awalnya banyak yang mensetnya itu seperti ini, bahwa SMA di bawah sana, SMA kota ya, itu jauh lebih baik dan mampu berprestasi lebih dibanding kita yang SMA-nya di gunung dan itu adalah kesalahan yang fatal menurut saya. Kenapa? Karena setelah saya masuk di sini ternyata kesempatan untuk berprestasi itu juga sama gitu ya, semua itu berhak untuk berprestasi. Tidak hanya mereka yang sekolah di gunung, tidak hanya mereka yang sekolah di kota, tapi juga kita yang sekolahnya ternyata benar-benar lagi dibunuh. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu untuk kita berprestasi. Dan asal kalian tahu aja, mungkin banyak yang bilang, kan kalau di bawah itu sekolahnya favorit. Kalau di sini kan paling ya anaknya berandel, uraka, semacamnya gitu ya, hal negatif gitu ya. Nah coba deh, kalian lihat lebih dalam lagi. Dengan cara apa? Masuk di SMA di SMA di SMA Bojong. Dan ketika kalian sudah masuk, kalian bakal menemukan guru-guru yang asik, guru-guru yang bahkan bisa dibilang lebih berkompeten gitu ya, dibanding sekolah-sekolah, di luas sana, ataupun tidak kalau berkompeten lah. Jadi tergantung dari diri kita membawa diri kita di SMA di SMA di SMA Bojong gitu. Dan prestasinya juga cukup banyak, jadi jangan tanya ya. Kalau misalnya kalian pengen tanya lebih lanjut, ataupun mungkin pengen tahu lebih lanjut, ya silahkan masuk di SMA Bojong dan berprestasi di dalamnya. Mungkin itu saja nama saya SMA, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Himatuni Nazulva. Oke, kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai pengalaman saya ketika saya masuk ke SMA di SMA di SMA Bojong. Awalnya itu di tahun saya memang zonasi yang benar-benar ketat banget ya, karena dari tahun sebelumnya itu memang belum ketat banget sih. Dan pas ketika saya mau mendaftar itu memang pengalaman saya masuk ke sekolah lain. Dan disitu saya udah kayak, ya ampun saya mau keterima di sini, saya harus cari kosongan di sini, saya harus ini tuh, ini tuh lah. Gimana sih pertama kita mau masuk jadi anak SMA. Nah, setelah itu setelah saya terus melihat-lihat kayak, wah ternyata ranking saya menurun. Dan disitu saya kayak kekuang lagi, dilimpahin ke sekolah sini, sekolah sini. Dan akhirnya ternyata disinilah saya masuk SMA di SMA di SMA Bojong. Pas pertama awalnya itu memang saya masuk dengan teman-teman saya, dan setelah itu pas masuk dari gerbang itu udah ngeliat, ya ampun kok tinggi banget ya, kok kayak capek mungkin nanti kesana, di dalamnya ada apa sih. Nah, pas kita udah kayak cross-check-cross-check tentang data, akhirnya kita cobalah lihat di sekitar lingkungan SMA di SMA di SMA Bojong. Dan ternyata, disini tuh memang luas banget. Nggak cuma luas sih, tapi juga nyaman banget. Kenapa kayak yang rasanya nyaman banget? Karena disini kayak melihat kayak, wah kok bisa hijau banget gitu. Rumput-rumputnya juga hijau, terus juga kelas-kelasnya juga bagus-bagus lah. Terus pas masuk ke dalam lagi, itu apa sih, ini apa sih? kayak, habis kesini nanti akhirnya kemana ya? Dan itu kayak membuat kita tuh makin penasaran gimana sih SMA di SMA di SMA di SMA Bojong. Dan ternyata juga SMA di SMA di SMA sangat top guys. Dan, bagi kalian yang belum kayak masih ragu untuk masuk SMA di 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 SMAmi. Kalian boleh lihat-lihat dulu gimana kondisi SMA di SMA di SMA yang sangat asli, yang sangat nyaman. Oke hanya itu saja, saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bilal Mualid Asmi Di sini saya akan berbagi pengalaman pahit, manis Pokoknya pengalaman saya ketika pertama kali masuk ke SMA Jadi SMA negeri satu pojong, sekolah gunung, gocah gunung Banyak sekali yang berpikiran negatif dengan SMA satu pojong Ada yang bilang, universitasnya kurang lengkap Anak-anaknya biasa-biasa saja Dan saya pikir pun seperti itu, ekstranya tidak begitu produktif Ternyata, oh ternyata di SMA itu sangat-sangat produktif Ekstranya sangat-sangat produktif dan sangat menyenangkan Ekstra yang sangat diwajibkan di SMA sebut ini adalah ekstra kulikuler pramuka Bagi kalian yang gak suka pramuka, katanya pramuka yul-yulutok, pramuka bikin gak enak Di sini beda Kita bikin ekstra kulikuler pramuka di SMA, negeri satu pojong, sangat produktif dan anaknya kreatif-kreatif Selain pramuka pun, ada banyak sekali ekstra kulikuler Bisa ikut englis ke juga Barangkali nanti kalau keluar negeri, gak bisa bisa inggris, bisa ikut englis ke juga Pokoknya, kalian semua kalau gak masuk ke SMA harus berhubung Kalian semua bahal kecewa atau gak ketang-ketang kalian semua Sekian dari saya, Wassalamualaikum Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ibrahim, salah satu siswa di SMA Negeri Satu Bojong Kenapa harus bersekolah di SMA Negeri Satu Bojong? Saya punya 10 alasan Yang pertama, kelasnya terbatas Satu kelas maksimal 36 siswa Yang kedua, pendidikan karakter terintergasi Apakah itu? Yang ketiga, peningkatan waktu guru berkelanjutan Apa saja? Yang keempat Gratis biaya pendidikan Jelas Selanjutnya Yang kelima Lokasi strategis dan mudah Berada di Jalan Raya Tuel Kecamatan Bono, Kabupaten Tegal Dan dilalui anggota umum Menjadikan mudah dilalui Selanjutnya Yang keenam Lingkungan nyaman dan asri Yang selanjutnya Sekolah full day Apa bedanya sih? Yang kelapan Pembelajaran berbasis multimedia Apa saja itu? Yang selanjutnya adalah Yang kesembilan Suasana kekeluargaan seperti Dan yang terakhir Yaitu yang kesepuluh Fasilitas dan kegiatan ekstrak kulikuler Lekar Apa saja itu? Sekian Yang saya sampaikan Bye bye